Adalah seorang profesor matematika Amerika, lahir dari keluarga katolik yang taat. Ia menjadi seorang ateis yang percaya bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya sumber kebenaran. Suatu hari, ia menemukan sebuah Al-Quran terjemahan bahasa Inggris di meja kerjanya. Ia penasaran dan membukanya. Ia terus membaca Al-Quran dan sampai pada ayat 30 surah Al-Baqarah yang menceritakan tentang Allah yang hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Ia merasa bahwa ayat itu adalah sebuah kesalahan karena mengapa Allah harus memberikan tugas mulia kepada makhluk yang lemah dan berdosa. Ia pun mencari-cari kesalahan lain dalam Al-Quran, tetapi ia tidak menemukannya. Ia malah menemukan banyak keajaiban dan keunikan dalam Al-Quran seperti konsistensi, ketepatan, keindahan, kejelasan, kebijaksanaan dan keberanian. Dalam menyampaikan pesan-pesannya, ia akhirnya menyadari bahwa Al-Quran bukanlah hasil karya manusia, melainkan wahyu dari Allah. Ia pun memutuskan untuk masuk Islam dan mengucapkan syahadat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.